Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semua yang berbahagia Kita sekarang akan membahas tentang seni budaya dan prakarya Yaitu berbagai tarian nusantara Macam-macam tari berdasarkan kriografinya Berdasarkan kriografinya maka tari dibedakan antara lain Tari tradisional Tari tradisional merupakan sebuah tarian yang diwariskan secara turun-temurun Tarian tradisional biasanya sangat rumit Mengandung nilai filosofis, simbolis, dan religius Yang sangat dalam dan tidak banyak orang bisa memahaminya Semua aturan ragam gerak tari tradisional Formasi, busana, dan tata riasnya Memiliki pakem atau aturan tertentu Dan tidak banyak berubah Tari tradisional dibagi menjadi dua macam antara lain Tari tradisional klasik Tari tradisional klasik dikiptakan sebagai hasil dari sebuah ritual spiritual Yang dilakukan oleh para empu penari keraton zaman dulu Aturan tarian biasanya baku atau memiliki pakem khusus Yang tidak boleh diubah lagi Gerakannya anggun dan busananya cenderung mewah Fungsinya sebagai serama upacara atau penyambutan tamu kehormatan Ada contohnya tari kelama topeng di Jawa Barat Dan tari bedaya seripi di Jawa Tengah Dan masih banyak lagi tari-tari lain yang sejenis ini Tari tradisional kerakyatan atau post klasik Tari yang ini berkembang di kalangan masyarakat biasa Kalau tadi ada di kalangan bangsawan Kalau ini ada di rakyat biasa Gerakannya cenderung mudah ditarikan bersama Serta iringan musiknya Busana relatif sederhana Sering ditarikan pada saat perayaan Misalnya saat panen Atau sebagai tari pergaulan Contohnya adalah tari jahipong di Jawa Barat Teripayung di Dara Melayu Dan tari lilin di Sumatera Barat Kemudian yang kedua adalah tari kreasi baru Tari kreasi baru merupakan tarian yang lepas dari standar yang baku Dirancang menurut kreasi penata tari Sesuai dengan situasi, kondisi, dan tetap memelihara nilai artistiknya Tari kreasi baik sebagai penantuan utama maupun sebagai tarian lantar Hingga kini terus berkembang dengan iringan musik yang bervariasi Sehingga muncul istilah tari modern Pada garis besarnya Tari kreasi dibedakan menjadi dua golongan Yaitu sebagai berikut Tari kreasi baru berpolakan tradisi Tari kreasi baru berpolakan tradisi yaitu Tari kreasi yang darapannya dilandasi oleh Kaidah-kaidah tari tradisi Baik dengan kreografinya, musik atau karabitan, rias dan busana Maupun tata teknik pentasnya Walaupun ada pengembangan tidak menghilangkan esensi ke tradisiannya Tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi Atau disebut non-tradisi Yaitu tari kreasi yang darapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi Baik dalam hal kreografi, musik, rias dan busana Maupun tata teknik pentasnya Tari kreasi ini bisa dimasukkan ke dalam kategori tari modern Yang istilahnya berasal dari kata latin yaitu Modo yang berarti baru saja Contoh tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi Kita melihat tari kreasi baru, tari ayu membangun Yogyakarta Ini diambil dari website antarputu.com Kemudian kita melihat ada tambahan lain yaitu tari kontemporer Tari kontemporer adalah gerakan tari kontemporer simbolik Terkait dengan kreografi Bercerita dengan gaya unik dan penuh penaksiran Sering diperlukan wawasan khusus untuk menikmatinya Terkadang perlu diskusi untuk memahami artinya Pilihan yang dipakai juga banyak yang tidak lajim Misalnya lagu dari yang sederhana Hingga menggunakan program musik komputer Seperti Plutilops Contoh tari kontemporer adalah tari ciptaan Sardono Wikusuma Melati Suryodamo Kemudian berikutnya adalah tari modern Tari modern adalah sebuah tari yang mengungkapkan emosi manusia secara bebas Atau setiap penari Bebas dalam mewujudkan ekspresi emosionalnya Yang tidak terkait oleh sebuah bentuk yang berstandar Tari modern dikembangkan pada awal abad ke-20 Tari modern Indonesia sering ditampilkan dalam dunia industri hiburan dan pertunjukan di Indonesia Kini terasnya pengorong budaya pop dari luar negeri Beberapa tari jalanan atau strip dance merebut perhatian komuda Indonesia Contoh tari modern diantaranya adalah Caca, breakdance, penari latar, sambal, gangnam style, dan harling Kita akan melihat beberapa tarian pusat arah yang merupakan budaya asli dari tanah air kita Pertama adalah tari jahit pongan dari Jawa Barat Jahit pongan adalah sebuah jenis tari pergambungan tradisional masyarakat Sunda Karawan Jawa Barat yang sangat populer di Indonesia Tarian khas dari Jawa Barat ini dikenal dengan gerakan yang dinamis dan atraktif Karena berasal dari gabungan pencah silat, tari ronggeng, dan tari ketuk pilu Biasanya tarian ini dibawakan secara perorangan atau grup Dan ditampilkan saat penyambutan tamu besar hingga festival budaya Ada lagi tari kecak dari Bali Tari kecak ini adalah tarian yang menampilkan beramal tari dari cerita ramayana Ini menjadi salah satu daya tari wisatawan di Bali Tari kecak disebut juga dengan tari siang-hiang yang dilakukan saat upacara keagamaan Tentu saat upacara keagamaan Hindu Bali Ada tari remo dari Jawa Timur Tarian ini sering ditampilkan sebagai pengantar pertunjukan dalam pergerakan kesenian ludruk Atau tarian selamat datang untuk menyambut tamu Umumnya, tari ini dibawakan penari laki-laki dan gerakan yang gagah berani Tarian ini berasal dari Provinsi Jawa Timur Tari remo atau yang biasa disebut dengan tari remo Adalah tarian yang menggambarkan seorang pangeran yang berjuang di medan terang Tari pendek dari Bali Tari pendek pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak dipragakan di Pura Tempat ibadat umat Hindu di Bali Tarian ini melembangkan penyambutan atas turunnya Dewata ke alam dunia Tarian yang juga terkenal dari Bali ini Biasa ditampilkan sebagai tarian selamat datang Atau tarian penyambutan khas Bali Tari pendek biasa dibawakan penari wanita dengan membawa mangkuk kecil Berisi berbagai macam bunga yang menjadi ciri khasnya Awalnya, tari pendek merupakan tarian yang menjadi bagian dari pacara di Pura Sebagai ukapan rasa syukur dan penghormatan Dalam menyambut kehadiran para Dewata yang turun dari Kayangan Ada tari gamion dari Jawa Tengah Gamion merupakan salah satu bentuk tarian jawa klasik yang berasal mula dari wilayah Surakarta Dan biasanya diperawakan untuk pertunjukan atau menyambut tamu Tarian ini dibawakan beberapa penari wanita dengan gerakan yang anggun dan indah Di masa keratuan Surakarta, tari gamion sering dijadikan sebagai tarian hiburan dan tarian penyambutan tamu kehormatan Taris Rimpi dari Yogyakarta Tarian plastik ini bersifat sakral yang menggambarkan kesopanan dan kelembutan Hal tersebut dapat dilihat dari gerakannya yang pelan dan lemah lembut Dulu tarian ini hanya ditampilkan di lingkungan keratuan Yogyakarta Untuk acara kenegerakan saja dan peringkatan kenaikan tahta Sultan Karena sifatnya sakral, penarinya juga sudah dipilih oleh keluarga kerajaan Ada tariapong dari Jakarta Tariapong merupakan satu bentuk tarian dari Jakarta Yang diciptakan untuk sebuah pertunjukan Tarian ini memiliki gerakan sangat bervariasi Karena tariapong merupakan tarian kontemporer Tarian ini terus berkembang dengan berbagai kreasi dalam setiap pertunjukannya Ada tortor dari Sumatera Utara Tortor Pakatomba adalah jenis tarian purba dari Pakatomba Yang berasal dari Sumatera Utara Yang meliputi daerah Tapanuli Utara Kumbang, Khas Sundutan, Toba Samosir dan Samosir Tortor adalah senitari yang menggerakkan seluruh badan Dengan dituntuk irama gondang Dengan pusat gerakan pada tangan dan jari Kaki dan pelatang kaki, kunggung dan bahu Dari Sumatera Padan adalah tari piring Merupakan sebuah pertunjukan tari yang unik dari Sumatera Barat Karena menggunakan properti berupa piring dalam tariannya Piring-piring yang digunakan pada penari tersebut Diayun dengan gerakan-gerakan yang cepat namun teratur Tari terisonal dari Minakamu ini Dibawakan oleh beberapa penari Yang membawa dua piring di setiap kelapa tangannya Berikutnya adalah tari saman dari Aceh Tari saman adalah sebuah tarian sebuah gayu yang bisa ditampilkan Untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat Syair dalam tarian saman mempergunakan bahasa gayu Selain itu biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan Kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW Demikian rata semua Penantar berbagai jenis tarian Baik itu tarian kontemporer Tarian tradisional Kemudian tarian berbasis keagamaan Hiburan Dan ada juga tarian-tari yang dikembangkan Pada masa terbaru Abad ke-20an Seperti tadi dikatakan adalah breakdance Gaunan style dan sebagainya Mudah-mudahan ini bermanfaat Untuk kita semua Sebagai bagian dari menambah pengetahuan Dan mari kita lestarikan Budaya nasional kita Berupa tarian-tarian Yang tersebar dari Sabang Sampai Merauke Ini beberapa Takikan Silahkan kamu isi Jenis tarian yang kamu ketahui Dan deskripsi atau cerita Tariannya Silahkan digali dari beberapa sumber Yang dapat diakses Jika menurut kamu Penjelasan ini bermanfaat Silahkan di share Ke sahabat-sahabat yang lain Jika ada pertanyaan Silahkan diajukan di kolom komentar Diakhiri Sampai ini saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax